Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Hakartips pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah review yaitu tentang speaker full ring blackspeeder 15 in nah disini kebetulan saya beli 2 dan kalau beli 2 ini dosnya seperti ini 1 dos ini isinya 2 biji lain kalau beli 1 biji ya dan saya disini langsung beli 2 biji oke ini saya akan review dan kita lihat sama-sama bagaimana spek-spek dari speaker blackspeeder dengan tipe tipenya ini ya tipenya 15600NR oke saya akan buka nah seperti ini ya ini perbijainya 1 kerdus mohon maaf sulit ya oke ini saya sisihkan dulu ya nah ini perbijainya box perbijainya temen-temen ya ini ini ada 2 biji saya akan buka satu persatu nah ini unitnya kalian bisa lihat ini guys ya unitnya speaker flexfeeder 15600 tipe nr seri nr ini barangnya ini barangnya lalu saya akan buka yang satunya oke ya ini lihat temen-temen ya oh ya disini juga terdapat kartu garansi juga disini ada kartu garansi lalu juga ada nah ini ada buku manual buku petunjuk ya di dalam kartusnya speaker flexfeeder ini magnetnya lumayan ya ini lumayan cukup lumayan gede lah ya setara dengan ACR 15600 menurut saya modelnya hampir sama mirip persis sekali dengan ACR 15600 ini juga ada lubangnya disini untuk angin-angin untuk magnetnya sendiri juga cukup tebal ya disini sebentar saya akan coba baca petunjuknya nah ini ya temen-temen ya spesifikasinya jelas ya disini spesifikasi speaker flexfeeder 15600 untuk voice coilnya sendiri ukurannya yaitu 2 in dan impedensinya 8 ohm magnetnya 50 ohs 156 x 80 x 20 ukurannya untuk wattnya sendiri disini 750 watt jadi cukup besar sekali ya untuk sensitifnya juga 98 db frekuensinya 48 sampai 300 3800 zh ini ya teman-teman ya nanti kalian juga bisa baca sendiri buku petunjuknya ini untuk harganya sendiri juga ya seperti tadi yang saya bilang kisaran 500 ribu di toko online mungkin di tempat kalian lebih murah atau juga lebih mahal setiap toko juga beda-beda ini saya beli di online untuk daun speakernya sendiri ya ini lumayan cukup tebal menurut saya cukup tebal lumayan tebal ya teman-teman ya untuk daunnya sendiri lalu bagian belakangnya juga bagian belakang daunnya ini bermotif kulit jeruk ya seperti ini ada kulit jeruk ini berarti menandakan ini untuk sup juga bisa ya tapi karakternya ini menurut saya low meat ini ini biasanya kalau sup ini biasanya ada tekstur kulit jeruknya ini biar kuat daunnya biasanya gitu ya oke teman-teman ya untuk spesifikasinya sudah cukup jelas ya sampai segitu lalu saya akan nanti saya akan coba saya tes pada ini nah ini di box 15in miniscope dengan power 400watt 5ampere disini ya nanti saya akan coba disini nah ini ya teman-teman ya ini sudah saya masukkan speakernya ke dalam box disini saya mempunyai box miniscope 15in dan juga menggunakan power disini 400watt 5ampere trafonya dan saya akan menggunakan hp jadi hp langsung ke power saja tanpa kontrol agar bisa tahu bagaimana karakter asli dari speaker ini oke ya saya akan nyalakan dulu powernya kita coba sama-sama bagaimana sealnya v-nya mantep ya teman-teman ya suaranya ini cukup cukup ngeluh juga jadi menurut saya karakter dari speaker flexipeder nr ini 15600 nr maksud saya ini karakternya yaitu mid-low tapi untuk sub juga ini kayaknya bisa ini karena suaranya terdengar ada sub-nya juga low-nya juga terasa deg di dada padahal disini saya cuma pakai power 400watt 5ampere 5ampere besar dan cuma pakai hp saja hp langsung ke power saja suaranya juga sudah cukup oke menurut saya speaker ini juga cukup untuk acara jenangan dan juga hajatan kecil-kecilan juga sudah cukup bagus menurut saya oke sampai disini dulu perjumpaan kita semoga bermanfaat dan semoga video kali ini bisa memberikan motivasi untuk kalian semua dalam membeli speaker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativitas kecil-kreativitas kecil-kreativitas Terima kasih.